Empat posisi tidur dilarang dan dihancurkan Tidur Tengkurak Dalam Islam, tidur dengan bertumpu pada wajah Tengkurak hukumnya makruh Arah tidur ini dianggap mirip dengan cara tidur syaitan Bahkan, sebagian ulama menganggap bahwa hukum tidur Tengkurak adalah haram Saat aku sedang berbaring Tengkurak di masjid di waktu sahur Lalu, tiba-tiba ada seseorang menggerak-gerakan aku dengan kakinya Ia pun berkata Sesungguhnya, ini adalah cara tidur yang diberi Allah SWT Kemudian, aku pandang orang tersebut Ternyata, beliau adalah Rasulullah SAW Hadis Liwaita Budaw dan Ibnu Majah Sebagian tubuh terkena sinar matahari Jika salah seorang antara kalian berada di bawah matahari Kemudian, bayangan beringso darinya Sehingga sebagian tubuhnya berada di bawah matahari Dan sebagiannya lagi terlindung bayangan Maka, hendalah dia berdiri Maksudnya, tidak tetap berada di tempat tersebut Hadis Liwaita Budaw dan Ahmad Arah tidur yang dihancurkan dalam Islam Tidur menghadap ke arah kanan Menurut Rasulullah SAW, posisi tidur terbaik adalah menghadap kanan Posisi ini juga direkomendasikan secara medis Karena dapat mengorangi dengkuran yang timbul Menjaga kesehatan pencernaan Dan menjaga mulas pada perut Jika hendak tidur menuju tempat tidurmu untuk tidur Maka, berbudullah seperti yang kau berbudu untuk sholat Kemudian, berbalinglah di rusukmu Bagian tubuhmu sebelah kanan Hadis Liwaita Bukhari dan Muslim Tidur menghadap ke arah kiblat Selain menghadap ke kanan Tidur juga dihancurkan untuk menghadap ke arah kiblat Rasulullah SAW, memerintahkan Untuk menyiapkan tempat tidurnya Tempat tidurnya pun disiapkan Lalu, Rasulullah SAW menghadap kiblat Dan apabila beliau merebakkan diri diatasnya Beliau jadikan telapak tangan kanannya sebagai bantal Hadis Riwayat Abu Ya'lah Wallahu'alam bisawab